Halo guys, halo-halo balik lagi sama aku Alia Rahman So di video kali ini aku bakalan bikin celipat 2 Dan buat kalian yang belum nonton celipat satunya Kalian bisa nonton dulu So karena ini cerita delia Jadi yang isi suaranya juga delia Dan mereka bakalan nyeritain cerita Hal memalukan mereka So kita langsung mulai aja ke videonya Ceritanya gini, aku tuh waktu itu buru-buru banget Pake baju mau pergi sekolah sama adekku Lalu waktu sampe sekolah rupanya aku pake celana cowok Lalu waktu itu adekku lagi pake baju olahraga Jadi gak tau kalo aku pake celananya Jadi waktu itu aku tuh pernah ke bioskop sama orang tua aku Nah itu tuh ayah aku lagi nungguin popcornnya gitu Jadi aku sama bunda aku duduk di sofa Terus kan itu ayah aku kan udah selesai Aku nyamperin ayah aku Terus aku pegang tangannya bilang Ayah, nah terus Orang yang aku anggap ayah itu nengok belakang Dan pas aku liat mukanya Aku beda banget ya Terus pas diliat lagi Itu bukan ayah aku dong Dan disitu tuh aku malu banget Terus aku diketawain sama ayah aku Yang sebenernya gitu aku kira Itu ayah aku Ternyata bukan Aku waktu itu kan lagi di mall Aku mau beli baju gitu kan Aku ke mallnya sama orang tua aku Eh waktu itu orang tua aku mau liat baju Nah abis itu aku nyariin tuh Abis itu ada orang yang mirip ayah aku Bajunya juga sama Nah aku kira itu ayah aku Jadinya aku peluk deh Eh orangnya nengok ke belakang Abis itu orangnya bilang Salah orang deh Oh iya aku pas meluk sambil bilang Ayah Kan dia nengok Aku sambil bilang Salah orang deh Dan aku juga liat mukanya Ternyata beda orang Abis itu aku langsung lari deh Soalnya malu banget Kemarin bulan Februari Aku dibilih untuk ikut lomba mimpah Dan setelah aku mengerjakan soal-soal semua Perserta disuruh keluar ruangan Abis itu aku keluar ruangan Lalu tunggu temen aku Temen aku ikut lomba mimpah juga Tapi dia yang matematika Sedangkan aku yang mimpah Setelah temen aku keluar ruangan Aku main sama temen aku Sama perserta lainnya juga Setelah nunggu lama Jam 12 siang baru kelar Ngitung nilainya Dan juaranya pun diumumkan Aku deg-degan banget dong Dan ternyata aku pilih Jadi dua-dua Sangking senangnya Aku lari ke tempat pialanya dong Padahal belum saatnya pembagian piala Abis itu aku malu banget Dah lari-lari Gak jelas dilihatin banyak orang Jadi ini cerita pengalaman Memalukan Via putri ofisial Jadikah Via lagi main di rumah temen Via Dalam kurung real life Via mau ikut ibu Via Ngaji di rumah temen Nah terus pas mau pulang ke rumah Via lagi main di alamannya Dan di alamannya ada kot Dan tau gak? Kaki Via kejambung kot dong Masuk pada ngakak dong Temen-temen Via Asli itu malunya parah banget Dan yaudah Kaki Via dibersin sama ibu Via Jadi aku tampil pas ada pentosan yang gitu kan Nah terus aku itu tampil ekstra kulikuler Pramuka Nah terus kita semua itu bawa bendera Lupa namanya Pas tampil Bendera punya temen aku tuh jatuh Terus aku kan gak liat Jadinya workplace Jadinya gak seberapa sih Tapi malunya astaga Dan disitu ada ayah aku juga Duduknya paling di paling depan Ya Allah malu banget Tapi pak Abis tampil Akunya tau bareng temen-temen Kejadian baru Tagi-tagi Waktu itu Aku mau ngirim absen gitu Ke grup Yang khusus buat kelas aku Nah abis itu aku mau ngirim deh Pas aku lagi ngajain Mama aku Tanya Udah absen belum Terus aku bilang Udah pas diliat lagi Gak ada Alhasil aku ngirim lagi Beberapa menit setelah itu Temen aku ngechat Aku katanya gini Salah bukan yeswe Ternyata aku ngirim ke status dong Sumpah Saya malu banget Jadi pas itu aku Mau sholat suhurkan di sekolah Emang kan ada waktu sholat suhur di sekolahku Nah Ini kejadiannya pas aku kelas 4 Gila kelas 4 Udah nih sholat selesai Dan beres kan Ceweknya pasti ngelipet-lipet Mau kena Dan segala macem Nah posisinya itu Aku tinggal sendiri di mushala itu Tinggal ke kakak kelas 5 dan 6 Yang mau sholat Nah aku gak nyadar Kenapa ke kakak kelas itu Gak tauin aku Dan aku dikasih tau Dikasih tau sama anak kelas 5 Kalau Rok aku itu copot Pas aku mau Copot Mau kena aku yang di bawah itu yang rok Dan Itu malunya parah banget Karena diliatin ke kakak kelas cowok 6 dan 5 juga Jadi aku panik Dan aku langsung naikin rok Aku udah Tapi untungnya Aku pake leasing Jadi gak terlalu malu Tapi Malunya sampe sekarang Gak kebayang sih itu Gimana perasaan Aku pernah lagi belajar main sepeda roda 2 Tapi mama aku ngajarinnya di jalan yang turun Atau turunan Kan jadinya sepedanya langsung jalan Aku sangka udah bisa main sepeda roda 2 Lama-lama jalanannya jadi naik Terus aku nabrak tiang listrik deh Diliatin banyak orang kan Aku belajarnya di taman buat olahraga Sama jalan-jalan gitu Lalu banget Pas pulang ke rumah Mama ceritain ke papa sama kakak Jadinya aku diketawain Ini cerita dari Beatrice Pani Ini ceritanya pas aku kelas 4 Jadi waktu itu aku kan lagi sekolah Nah jadi mamaku itu kan guru Jadi harus dateng cepat Terus aku datengnya cepatlah kan Nah jadi pas di kelas itu Aku sama teman-teman aku lagi ngobrol-ngobrol Nah jadi pintunya Pintu kelasnya itu ditutupkan Karena aku lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Aku jadi kalau misalnya ada teman yang masuk kelas Aku sama teman-teman Aku bilang tutup pintunya Sambil agak teriak gitu Nah jadi kan pintunya ditutup Nah aku gak tau kan siapa yang bakal dateng ke kelas Posisinya juga aku lagi belakangin pintu kelasnya Kan otomatis gak tau tuh Siapa yang dateng Terus ternyata guru aku yang masuk ke kelas Terus aku kan ngadep belakang Aku bilang woy tutup pintunya woy Aku bilangnya sambil ngegas terus Ternyata teman-teman aku pada ketawa Aku bilang kenapa Ternyata pas aku noleh guru yang masuk Beneran itu malu banget Plus ngegas juga lagi ngomongnya Jadi waktu itu Fia lagi main Lagi ke mal kan Sama adik sebuah Fia Namanya Fira Lagi jalan-jalan ke mal Habis itu Fia sama adik Fira lagi Kayak Fira tuh bilang Kesini aja gitu Kayak Fira tuh kayak udah tau sok tau gitu Jalannya kemana Ngelonong gitu kan Pergi Terus Setelah jalan jauh gitu Fia nanya kan Dan capek jalannya gitu Terus Fia nanya Fira kita kemana Gitu Terus kata Fira Dia malah bilang gak tau Aku abis teriak Terus diliatin banyak orang gitu loh Terus ada kakak-kakak gitu Kayak kakak-kakak remaja gitu Teriak Ngeliatin gitu Terus ketawa gitu Akhirnya kita balik lagi Ketempat awal Yang mau pergi Jadi waktu itu aku mau pipis gitu Nah terus aku pergi Biar buat pipis ke toilet Nah terus Aku udah sampai Terus aku kan Orangnya penakut Jadi kayak tutupnya tuh Nggak di kunci gitu Nah aku selesai pipis lagi Di celana Ya tiba-tiba ada yang Muka pintunya Perempuan gitu ya Bukan sekalas aku Dan dia bilang Maaf sampai ketawa-tawa gitu Dan Yaudah itu Memalukan banget Dan aku sih Juga salah Nggak tutup pintunya Jadi ini cerita dari Kiwi Klaus Anuskorbet Aku mau cerita Jadi gini teh Aku kan waktu itu Lagi ada tugas presentasi Di kelas ya kan Terus abis itu Aku dekat-dekat dong Udah mah Aku abis itu Jadi pertempatan Aku minta teman aku Buat temanin ke kamar mandi kan Terus kita Taruh kartu Kertas presentasi kita Di tempat yang sama Aku dekat-dekat Sekalian Membibis Abis itu kita Baru-baru masuk kelas lagi Kertas presentasinya Cepat-cepat Nah aku masuk kelas Langsung dipanggil Kan Nah aku Baca lah Kertas Aku kok beda ya Sama yang aku Semalam Aku buat Kata aku Gitu ngomong Dalam hati Nah Kan teman aku Yang tadi ke toilet Ketawa-ketawa Ternyata kertasnya Ketukar Bagaimana temannya Beda lagi Kertas Bungurunya Aku masuk sekolah Kan jam 7.30 Dan disitu Hari Senin Dan disitu kan Aku jadi pemimpin Upacara KMC Terus Pas lainnya lagi baca Miknya di belakangnya Tuh kayak Istirahat di tempat Nah aku Aku kentut Sumpah Malu banget Kentutnya tuh Kedengeran Dari miknya Dong Kayak suaranya Besar banget Sampai kedengeran Dari kelas 4 Sampai kelas 6 Dan aku tuh Diketawain Sama temen Dan Kakak Kelasku Dan aku coba Ngeles Kayak Gini Gini Masih Ajak ketahuan Dan Aku Pengen banget Keluar sekolah Aku pas pergi ke mal Terus aku duduk Nah aku tuh lagi ngelaman Jadi pas mamaku pesen makanan Aku malah pegang tangan Ibu orang yang aku gak kenal Disitu aku bilang Mah Ayo kita pulang Terus ibu-ibunya bilang Eh Terus aku reflect Langsung nengok Ibu-ibunya Dan ternyata itu bukan mamaku dong Terus mamaku liat ke aku Dan mamaku ketawa Terus aku minta maaf Sama ibu-ibu yang tadi aku pegang tangannya Dan aku langsung pulang Dengan rasa malu yang sangat tinggi Terus di motor Ibuku tertawa terbawa-bawa Karena kejadian itu Jadi pas aku lagi di mal Dan aku itu lagi di toko Dan tokonya itu penuh banget Dan aku itu kan mau manggil ibuku Karena aku itu terus jalan ke depan Dan aku auto panik Jadi pas ada orang yang lewat sampingku Aku pegang tangannya dong Dikira aku itu Itu-itu ibuku Ternyata bukan Sumpah muka mbaknya Itu senyum dan bikin aku malu Disitu rasanya aku pengen lari Pengen pulang Semalu itu Karena udah pegang tangan mbaknya itu Sambil bilang Bu Rasanya malu banget Aku langsung ngacir ke belakang Eh ternyata ibuku lagi liat baju Dan aku langsung ceritain Ke kakakku Dan dia langsung ngangkat dong Ini kejadian Waktu kelas 4 Jadi waktu mau doa pulang sekolah Biasanya di sekolah Aku tuh dibacain nilai tugas Atau nilai ulangan dulu Dan disitu Sunyinya kebangetan Dan di kelas aku itu Ada 4 deretan kursi Yang pastinya Aku duduk di nomor 3 atau 4 Pokoknya deket sama tembok Dah Dan disitulah aku mulai dipanggil Untuk ngambil buku Biasanya itu Aku lewat Belakang punggung temen aku Jadi waktu aku jalan Tiba-tiba aku kesandung Kursi temen aku Dan pastinya aku malu banget Dah Gara-gara di kelas itu Kesunyinya kebangetan Dan lihat temenku Sebagian ada yang ketawa Untungnya Aku ditolongin Dan waktu di rumah Kakiku biru-biru Jadi waktu istirahat kan Aku beli jajan tuh Di kantin Nah terus tuh Aku tuh duduk Sambil cerita-cerita Biasa Kan masih kecil kan Gossip gitu Lagi gitu Giba Gak jelas Tapi gibahnya Nah terus tuh Aku tuh itu Duduk Ada temen yang langgetin deh Kalau gak salah tuh Terus tuh Temen aku itu Nyemplung ya Nyemplung deh Terus Akunya itu Kena pot gitu loh Ya gitu Nah Sampai rumah Itu tuh Dimarahin Sama orang tua Gitu loh Sial banget itu Udah Banyak yang di atas Waktu di sekolah Di jalan juga Waktu pulang Itu kan pulangnya Gak Gak dijemput Itu tuh jalan Itu tuh Ya itu kan pulangnya jalan Terus tuh Itu Apa namanya Di jalan itu banyak yang nanya Kok gitu Balkis Balkis Kenapa kok gitu Balkis Balkis Kok Kok Gitu loh pokoknya Terus Giba-gibain Aku kan malu juga Terus rasanya tuh Sebel Marah Tapi malu Ya udah gitu aja sih Kayaknya Ya udah kak Makasih Semoga dibaca Lepasnya Didenggerin lagi ya Halo teh awul Ini dari Nisa Jadi aku pengen Ngisi jelip Paduanya Boleh kan Izin dulu kan Awok-awok-awok Ini malah ceritanya ya Jadi kak Waktu tuh Aku lagi di mall Sama mama aku Terus Aku kan Sama mama aku Ketempat baju Dan saat itu Aku lagi bengong Dan mama aku Langsung pergi Nah itu tuh Aku tuh gak sadar Terus kalau mama aku pergi Terus ada yang manggil Dari belakang Terus aku liat ke belakang Tiba-tiba Mama aku sengaja Teriak nisah Dan aku paget Langsung diliatin Sama orang dong Malu banget Gila Jadi pas tahun lalu itu Aku sama keluarga Pergi ke mall Buat nonton bioskop Nah pas udah selesai Nonton bioskop Aku kan gak langsung pulang Aku kayak duduk-duduk dulu Nah abis itu Mama aku kasih aku Poki Nah kan aku mau Langsung makan Abis itu mama aku bilang Dek sini Mama bukain Pokinya Terus kan aku gak mau Yaudah tuh Aku buka sendiri Kan bukanya agak susah Tiba-tiba pas kebuka Jatuh semua pokinya Nah abis itu Aku malah nangis Kejer Maklum lah ya Masih kecil Itu sumpah Malu banget Tambah diomerin Mama lagi Nah terus Diliatin orang Nah karena pokinya Masih ada sedikit Yaudah tuh Aku makan lecet Tapi Aku masih Kadaan nangis Oke deh guys Mungkin segitu aja Buat celi part 2 kali ini Gimana Kocak gak Pengalaman Pengisi suara Di celi part 3 nya Kalian boleh DM Di instagram Aku Namanya OwlX ya Nanti aku kabarin Di story Kalau misalnya Ada Pengisian suara Buat celi So Yup guys Jangan lupa Untuk di like Comment Share And subscribe See you guys Next video Bye bye Bye